Saat ini ada beberapa kecamatan yang telah memiliki jalan dua jalur diantaranya kecamatan Tebo Tengah, kecamatan Rimbo Bujang, dan beberapa kecamatan lainnya yang memiliki jalan dua jalur. Bupati Tebo Sukandar mengatakan pada jabatan periode kedua dirinya bersama Wakil Bupati Sahlan kembali merencanakan untuk pembuatan jalan dua jalur di setiap kecamatan. Sukandar menjelaskan saat ini masih ada tujuh kecamatan yang belum memiliki jalan dua jalur, seperti kecamatan Tebo Ilir yang juga termasuk kecamatan paling lama di Kabupaten Tebo. Dijelaskan Sukandar pembuatan jalan dua jalur di tengah pusat keramaian ibu kota kecamatan ini untuk memperindah dan juga menertibkan jalur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Sumai, kemudian tujuh kota Ulu, Rimbo Ulu sudah, jadi hanya tinggal dari 12 kecamatan sekitar tinggal 6 atau 7 kecamatan, tinggal separuhnya lagi. Dan ini akan terselesaikan di periode kedua. Jadi semua kota, kecamatan akan kita bikin dua jalur. Terima kasih telah menonton!